Pemirsa kelangkaan pupuk bersubsidi yang menjadi jatah para petani menjadi persoalan yang tak kunjung diselesaikan pemerintah. Bahkan KP3 yang diharapkan mampu melakukan pencegahan peredaran pupuk ilegal, kini masanya telah berakhir. Debat panjang antara perwakilan petani dan perwakilan dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kau Vater Madiun dihadapkan pimpinan DPRD membahas terkait alokasi jatah pupuk tak bisa dianggap sebagai solusi. Pasalnya hingga kini, petani mengaku masih sulit mendapatkan pupuk saat memasuki musim tanam. Sehingga tidak maksimalnya penyerapan pupuk bersubsidi karena distribusi yang berbelit-belit. Momen tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab dengan menjual pupuk subsidi secara ilegal dengan harga dua kali lipat dari harga normal. Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Dinas Pertanian dan Perikanan Kau Vater Madiun, Parna menjelaskan Sistem alokasi pupuk subsidi disuplai per bulan. Namun jika petani berkendak menebus pupuk jatah tiga bulan dalam satu waktu pun juga diperbolehkan. Kita tetap sebetulnya tetap per bulan, alokasi kita per bulan, tetapi di dalam petunjuk teknis itu sudah diatur bahwa apabila pada saat bulan yang tersebut itu terjadi kekurangan pupuk, itu bisa mendistribusikan atau mengambil jatah pada bulan berikutnya. Jadi tidak masalah kalau dari jari pertanian kaitan dengan alokasi yang sudah kita tata. Nanti skema tetap per bulan nanti Pak? Cuma diperbolehkan kalau per bulan A itu habis boleh mengambil buah B kayak gitu? Betul, seperti itu. Nanti tetap per bulan? Iya, alokasi kita tetap. Sedangkan dalam sistem pengawasan pedistribusian pupuk, peran Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida atau KP3 sangat diperlukan untuk menekan peredaran pupuk subsidi ilegal. Sayangnya saat ini masa kepengurusan KP3 Kabupaten Madiun telah habis dan belum ada pembentukan kemari. KP3 untuk tahun 2022 saat ini masih penyusunan terutama untuk komposisi anggota maupun nasihat dan lain-lain. Semoga dengan KP3 yang baru nanti bisa memilihkan pedas dengan lebih manjar dan juga bisa mengatasi permasalahan untuk Kabupaten Madiun. Ada kewacana untuk memasukkan KTNA dalam KP3, Pak? Sesuai juknis dari Kementerian Pertanian maupun dari Gubernur, untuk KTNA memang tidak termasuk unsur yang masuk. Diberitakan sebelumnya, puluhan petani di Kabupaten Madiun pun sampai mendatangi gedung DPRD Kabupaten Madiun untuk mengadukan minimnya alokasi pupuk bersubsidi. Tova Pradana, JTV Madiun dan JTV Madiun